Intro Ya balik lagi bersama Mr.Oktos Sang amatir Pada kesempatan kali ini Gue gak punya chest yang bisa dibuka Tapi kita lihat Boom Berboom Kita punya special over dari King Cup Dimana dia menawarkan Super Magical Game Pack Yang Seharga Rp150.000 Dimana dia Kalo kita beli itu Aduh Ketak slip lagi anjay Ini iklan dari mana sih Oke Dimana kalo misalkan kita beli itu Kita dapetin Rp1200.000 Dan juga Super Magical Chest Di Arena 9 Seumur-umur gue belum pernah Nyobain Untuk buka Super Chest Eh sorry Super Magical Chest Di Arena 9 Karena sebelumnya Paling di Arena 8 Dan Arena 7 Oke Gue bakalan beli ini Untuk dapetin Ya Graveyard ya Karena gue Sebel banget sama kartu itu Gue pengen nyobain Bikin kesal orang lain Oke Mungkin langsung aja Kita coba beli Kita punya goal 4639 Siap Boom Kita punya apa lagi Minion Horde 69 Wadaw 69 Kita punya Prince 2 biji Kita harus hitung Kalau misalkan udah 22 Atau 23 Berarti Kartu terakhir itu ada Legend Punya Aroh 164 Kita punya Cannon 292 Baby Dragon 6 Berarti Epicnya udah 8 Kita liat lagi Wadaw Hawk Rider 137 Yang artinya adalah Kartu terakhir ini Masih epic Ya Gak apa-apa lah ya Yang penting kita udah ngerasin Super Magical Chess Arena 9 Wuh Dark Reign 11 Bisa next level Wuh Games kita nambah guys Jadi 5100 Yo 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 Ya selain itu juga Gue bakal nge-review Turnamen hari ini Tanggal 5 November Hari Sabtu Kalau gak salah Tadi pagi juga Gue ngadain Turnamen Eh bukan gue yang ngadain sih Sebenernya ada dari subscriber Yang ngadain Terus nge-share lewat gue Dan gue share balik ke kalian Dan yang sekarang pun Sebenernya yang bikin itu bukan gue Tapi itu dari Vincent Dari line official gue Dia bilang Gue yang bikin aja Gue yang jadi host Ya udah Berarti dia mewakili Clash with Octo Untuk minggu ini Entah itu besok ada lagi Ataupun Minggu depan Dia ngadain lagi Kita gak tau Yang pasti Kalau misalkan Emang gak ada yang ngadain Gue yang ngadain Tapi kalau misalkan Kalian mau ngadain Silahkan chat ke line official gue Oke Itu ada di deskripsi Ya ini adalah hasil dari turnamen tadi Bisa dilihat Peringkat pertama Ada dari Gundul Ya kalau gak salah Dari Gajah Lampung Yang kedua ada gue Yang ketiga adalah Bicep Alis Vincent Yang ngadainnya Dan Masih banyak Yang lainnya Ini Gue share lewat Line official gue Jadi biasanya gue ngadain Setiap hari sabtu Atau minggu Dan juga hari biasa Itu kadang-kadang Ada kalau misalkan Ada dari kalian Yang pengen Di share Untuk turnamennya Kalau bisa cek Dia seperti biasa Kita langsung Nge-review Dua battle terakhir Yang pertama Kita punya Dari Boruto The Movie Kebetulan dari Geng Bocor juga Oke kita lihat Gue pake Deck Andalan gue Cycle Deck gue Yang ngebau gue 3800 rupiah Walaupun sekarang Susah banget Untuk mengulangi hal itu Ya Dia masih level 8 Tapi Gigih lah Menurut gue Gigih banget Dia pake Minion of Horde Level 9 Dan juga Witch yang masih level 2 Yang artinya Kalau misalkan gue Pake Fireball Level 7 Dia langsung Mati ya Oke mungkin Dua battle terakhir Gue hoki Ketemunya Untuk level 8 Tapi tetep aja Gue gak bisa ngejar Yang level Eh level 1 Peringkat 1 Karena Awal-awal Gue sempet kalah Sekali sih Jadinya Turun drastis Gitu deh Tapi beda tipis kok Beda tipis Sayangnya Gue gak bisa ketemu Sama peringkat yang 1 Soalnya di turnamen Sebelumnya Gue ketemu Tapi gue kan pake ID kedua gue Yang di class rate Okto Yang Minister Okto JR Gue gak bisa Ngapa-ngapain Karena gue juga Gak begitu biasa Dengan decknya Ya bisa dilihat Dia nyerang Pake Witch dan juga Fafi Cuman kayaknya Kebalik posisinya Dia nurunin Minion Horde Tapi gue zip aja Dan Dua counter Pake Miner Plus Spear Goblin Oh ini kayaknya Dia salah Nurunin ya Dia malah nurunin Hockredor Di belakang Jadi kita dapet Tower Kiri Dari dia Kita masih menyerang Waktu masih 1 menit Dan gue haus Nampaknya Walaupun gue udah menang Tapi gue tetep Coba untuk defense Karena Biasanya tuh Di Injury time Di waktu yang udah 1 menit akhir Dari elixir ini Kadang-kadang Deck itu suka Berputar 180 derajat Kadang-kadang Banyak yang Comeback ya Jadi pake combo Hock plus Switch Gue turunin Minipack aja Untuk membunuh Hockredor nya Dan gue Coba counter lagi Pake spear goblin Plus Miner Tapi dia Tuarin Valkyrie Jadinya ya Hancur lah Semua Gagal push Kembali dia Ngeluarin Minion Horde Tapi ya Gue fairball aja Karena Gak begitu Berbahaya Kalau misalkan Gak dibarengin Dengan yang lainnya Misalkan dia punya Tjn Ataupun ya Apa ya Ya Kayak Sparky Itu bahaya Lo kecolongan Dikit Hancur Anjir Gue juga Tadi Kalahnya Gara-gara Itu sih Ya kita Langsung Ke yang Terakhir Kita Lawan Cross 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 Mine 4 Dari Klan Lewis Niko Ini Klan Luar Negeri Tapi Biar Merah Putih Siap Dan Masih Level 8 Lagi Yang Gue Bilang Tadi Gokhoki Jadi Dia punya Hawk Level 5 Dan Juga Ini PK Level 5 Tapi Gue Distract Dan Dia Pakai Inzap Yang Ya Masih bisa Ditanggulangi Dengan Baik Oleh Gue Kita Incer Terus Di sebelah Kanan Pake Kombo Miner Plus Goblin To Shark Hit Boom Bisa 818 Dari Dia Dan Ternyata Dia Punya Sesuatu Yang Mungkin Bisa Dibuat Menarik Bisa Dibuat Menarik Tapi Mungkin Ya Pengalamannya Masih Kurang Jadinya Ya Gameplaynya Menentukan Intinya Jadi Dia Dicicil Terus Ngeluarin Ngeluarin Padahal Kan Bisa Di Kombo In Gitu Itu Yang Kurang Menurut Gue Gue Yakin Suatu Suat Dia Juga Pasti Punya Deck Yang Ngeselin Dan Gameplay Ngeselin Juga Semua Orang Berbakat Dalam Game Gue Dulu Nggak Ngerti Sama Sekali Ya Tower Kiri Dia Udah 200 Atau Tower Kanan Kalau Dari Gue Dia Kombo In Pake Hoke Tuh Lihat Dia Nggak Pake Backupan Apapun Jadinya Kombonya Bisa Dikatakan Mentah Ya Nah Harusnya Dia Pakein Ainurunin Goblin Tadi Tentukan Distray Tapi Nanti Dia Disini Gue Bingung Nurun Apa Dulu Mau Pake Fireball Mau Pake Main Atau Apa Gue Bingung Oh Dia Kombo Kecil Kecil Tapi Ya Gue Zep Langsung Ilang Terus Gue Coba Event Pake Invent Tower Gue Coba Bentengin Pake Goblin Dia Fireball Dan Gue Malah Ngeluarin Mainer Di sebelah Kanan Tapi Yaudah Lah Gue Nurunin Minipk Gue Cover Zap Tapi Ya Agak Telat Tikit Sih Yaudah Gak Apa Dan Gak Masuk Juga Semua Detik Lagi Dan Dia Salah Zap Atau Apa Gue Ya Oh Ya Gue Salah Zap Oh Bukan Dia Ternyata Oke Itu Hasilnya Gue Menang Lagi Tapi Tetep Aja Gak Bisa Ngerebut Posisi Nomor Satu Semoga Di Lain Waktu Gue Bisa Merebut Tahta Di Urutan Pertama Semoga Aja Dengan Yang Pasti Dengan Cycle Date Gue Kecuali Gue Punya Combo Combo Lain Graveyard Atau Apapun Gue Gak Tau Ya Mungkin Itu Untuk Kesempatan Kali Kalau Misalkan Kalian Punya Turan Yang Mau Dishare Silahkan Aja Langsung Chat Ke Line Official Gue Insya Allah Gue Nanti Balas Kalau Misalkan Cepet Balas Kalau Bisa Kalian Chat Dulu Kalau Misalkan Gue Balas Baru Bikin Daripada Kalian Udah Bikin Gue Chat Malah Lama Nanti Malah Jadinya Kebuang Sia Sia Game Sekalian Ya Kalau Misalkan Kalian Suka Kalian Bisa Kasih Like Dan Share Ke Lambang Notifikasi Yang Bentuknya Kayak Lonceng Di Sebelah Tombol Subscribe Kalian Klik Lalu Checklist Dan Juga Save Atau Simpan Oke Gue Misalkan Untuk Juri Salam Amin